Halo para pecinta battle through the heavens di manapun kalian berada, udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dikelilingi dengan banyak bahtera. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini salah seorang di antara pemimpin mereka segera mulai berteriak. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini telah dikepung. Sebaiknya mereka pada saat ini menyerah karena mungkin akan ada cara untuk bisa bertahan hidup. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini seketika menggelengkan kelapanya. Xiaoyan mengelah nafas panjang dan berkata perlahan bahwa ini benar-benar menyedihkan. Bisakah mereka pada saat ini memberinya alasan mengapa mereka ingin menghabisi Xiaoyan? Setidaknya setelah diberitahu, maka Xiaoyan akan bisa mokat dengan damai. Mendengar hal tersebut, pada saat ini sosok pemimpin pun seketika kembali berteriak. Sosoknya berkata bahwa ia baru saja menerobos formasi dan kejahatan seperti itu benar-benar sudah cukup untuk membuatnya dihabisi. Setelah selesai berbicara pada saat ini, dengan hampir 20 ribu orang di sekitarnya, pemimpin tersebut pun melambaikan tangannya. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka delapan dewa tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah sosok yang memiliki rambut berwarna abu-abu ragu. Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya kembali menghela nafas dan bertanya apakah mereka delapan dewa? Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang cukup besar. Ia ingin tahu apakah mereka ingin bertempur sendirian atau secara berkelompok. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, sosok pria berambut abu-abu masih tak bergeming. Sementara itu, seorang yang berada di sampingnya pada saat ini segera memperingatkannya melalui transmisi suara. Sosoknya berkata kepada pria berambut abu-abu yang bernama Jiran agar ia berhati-hati. Orang ini berasal dari tanah tersembunyi para dewa dan dengan begitu ia pasti orang kuat. Jiran pada saat ini tidak mengubris apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Ia masih dengan acu-ta'acu pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiaoyan. Jiran pada saat ini segera berkata bahwa hanya ia saja pada saat ini akan cukup untuk menghadapi Xiaoyan. Menghadapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Jiran menyipitkan matanya melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih dipenuhi dengan percaya diri. Sosoknya pada akhirnya lanjut meledek jika ia tidak berani mengapa ia mengatakan kata-kata yang sombong seperti sebelumnya. Xiaoyan pun tersenyum tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum melakukan tindakan apapun. Melihat Xiaoyan yang terdiam, jiran pada saat ini merasa seolah-olah diremehkan. Sosoknya kembali berteriak bersamaan dengan tinjuk yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan. Jiran berkata bahwa ini benar-benar orang yang sangat sombong. Ia tidak tahu dari mana ia mendapat keberaniannya. Sebelum jiran selesai mengucapkan perkataannya, tiba-tiba sesosok tubuh muncul di hadapannya. Sebelum jiran sempat bereaksi, tinjuk besar pada saat ini menghantam wajah jiran. Banturan pada saat ini seketika terdengar dengan suara teredam yang berat. Suara ini seketika memecah kesunyian dan fitur wajah jiran menyusut seolah-olah ia baru saja digampar dengan keras. Wajahnya berlumuran darah dengan sosoknya yang pada saat ini terlempar mundur. Sosok yang baru saja muncul secara alami adalah Xiaoyan dengan masih memiliki senyum di wajahnya. Xiaoyan pun mengangkat tinjunya dan sedikit tersenyum sebelum akhirnya bergumam bahwa ini adalah tinju biasa. Sementara itu di sisi lain, jiran pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dengan ketakutan di matanya. Kecepatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan benar-benar mengejutkan jiran. Pada saat itu jiran benar-benar ingin bereaksi tetapi tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu tujuh orang dewa lainnya juga pada saat ini tampak ketakutan. Mereka semua juga bisa merasakan aura yang menakutkan ketika Xiaoyan melesatkan tinjunya. Namun sesaat setelah tinju tersebut menghantam jiran, kekuatan aura yang mengerikan itu pun kembali menghilang. Jiran juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi kengerian. Secara alami jiran adalah orang yang berhadapan dengan tinju yang sebelumnya dilesatkan oleh Xiaoyan. Jiran juga pada saat itu merasakan bahwa tinju tersebut benar-benar mengandung aura kematian. Tinju tersebut seolah-olah berkata selama Xiaoyan menginginkannya jiran pasti akan mokat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini membalas kata-kata jiran dengan utuh. Xiaoyan berkata jika ia tidak berani mengapa ia mengatakan kata-kata sombong seperti sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah 20 ribu orang yang mengitari Xiaoyan dengan tatapan penuh keterkejutan. Namun pada saat yang bersamaan segera terdengar teriakan tajam. Salah seorang pemimpin di antara tujuh dewa yang tersisa pada saat ini memerintahkan untuk memulai formasi. Kekuatan yang dahsyat pada akhirnya tiba-tiba turun ke langit berbintang dan pada saat ini semua orang merubah segel tangan masing-masing. Salah seorang di antara tujuh dewa yang tersisa pada saat ini berkata dengan nada meledek ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan. Di bawah formasi penganugrahan dewa tingkat surga ia benar-benar tidak akan bisa bertahan. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini tiba-tiba rantai besi emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Xiaoyan. Dari segala arah, tahanan spiritual, leji, dan dogat bintang enam juga pada saat ini segera diselimuti oleh rantai emas. Xiaoyan pada saat ini tidak mengelak hingga pada akhirnya rantai besi emas benar-benar melilit tubuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada semua orang di pihak Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini masih berbicara dengan nada santai bahwa Xiaoyan benar-benar ceroboh dan tidak bisa mengelak. Melihat hal tersebut, ketujuh dewa pada saat ini pada akhirnya segera berteriak bahwa mereka semua akan mokat. Sementara itu jiran pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang masih tersenyum. Jiran secara alami mengetahui bahwa kekuatan formasi ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan seorang dengan kekuatan keabadian juga pasti akan kerepotan untuk berhadapan dengan formasi ini. Namun sosok yang pada saat ini dililit oleh rantai emas tidak menunjukkan kepanikan sama sekali dan bahkan tersenyum. Pikiran jiran pada akhirnya terguncang dan jiran tanpa sadar bergumbam bahwa ada yang salah dengan orang ini. Jiran pada saat ini benar-benar merasa semakin takut hingga pada akhirnya sosoknya segera mundur dengan keras. Sementara itu semua perhatian pada saat ini seketika terfokus pada Xiaoyan. Xiaoyan masih tidak terlihat panik dengan menatap ke arah atas dari formasi. Pada saat ini ada pedang emas setinggi 100 meter yang tergantung di atas langit berbintang. Tekanan yang kuat yang tak tertandingi juga pada saat ini benar-benar segera melesat ke arah Xiaoyan. Pedang ini pun perlahan segera terjatuh ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Jiyuk dan tahanan spiritual pada saat ini sama-sama memiliki ketenangan begitu juga dengan Xiaoyan. Hanya dogat bintang E6 yang pada saat ini memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Sementara itu ketika menghadapi pedang emas ini Xiaoyan yang ditutupi oleh rantai besi emas tidak terburu-buru. Xiaoyan memandang ke arah pedang tersebut yang datang. Tubuh Xiaoyan bergerak sedikit saat ini dan Xiaoyan benar-benar menghilang dalam sekejap mata. Saat berikutnya Xiaoyan muncul di hadapan pedang raksasa emas dengan mengangkat tinjunya. Tinju yang tanpa jejak sumber energi ini tampak merupakan kekuatan fisik yang sangat binasa. Xiaoyan juga dengan tenang pada saat ini bergumam bahwa ini adalah pukulan biasa. Semua orang menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melesatkan tinju tanpa doki sama sekali. Mereka berpikir Xiaoyan pasti akan dihancurkan oleh pedang raksasa setinggi 100 meter. Pada akhirnya tinju ini benar-benar berhantaman dengan pedang dan tiba-tiba suara klik terdengar dan retakan menyebar dengan cepat di sekitar kepalan tangan Xiaoyan. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang seketika melonjak. Pedang raksasa emas setinggi 100 meter ini juga seketika runtuh di hadapan mata semua orang. Bersamaan dengan pedang yang hancur formasi juga pada saat ini benar-benar lenyap. Pukulan sebelumnya tampak terlihat seperti pukulan yang sangat enteng. Ketujuh dewa benar-benar tidak pernah menyangka pukulan enteng seperti itu akan dapat menghancurkan kekuatan formasi. Semua orang pada saat ini terengangak karena mereka tahu bahwa formasi ini sudah cukup untuk mencekik seorang dogat bintang 7 dengan 40 juta bintang. Formasi mengerikan seperti itu bisa dengan mulai dipatahkan oleh sosok-sosok di depannya. Tujuh dewa juga pada saat ini tidak bisa berkata-kata dan pada saat yang bersamaan. Rantai besi emas yang menyelimuti kelompok Xiaoyan juga pada saat ini seketika menghilang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba sudah muncul di antara tujuh sosok yang melayang di langit. Xiaoyan pada saat ini muncul di tengah-tengah mereka dengan senyuman di wajahnya. Tampaknya bagi Xiaoyan pemandangan luar biasa ini semudah menghancurkan telur. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata mengapa mereka tidak bicara baik-baik. Pertarungan dan pembantaian ini benar-benar akan merusak keharmonisan mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar bergetar. Sarah seorang di antara mereka yang berada di sebelah kiri Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Kesombongan miliknya yang sebelumnya melonjak pada saat ini benar-benar ciut. Sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya dan berkata bahwa mereka semua bertindak di bawah perintah. Oleh karena itu sesungguhnya mereka pada saat ini tidak ingin melakukan hal tersebut. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar. Selain itu pada saat ini ada juga yang ia ingin katakan. Sangat mudah untuk menghabisi mereka pada level ini. Namun meskipun begitu dengan melakukan hal tersebut itu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang penting. Oleh karena itu lebih baik pada saat ini mereka duduk dan minum secangkir teh agar merasa nyaman. Mendengar hal tersebut pada saat ini tahanan spiritual dan Lei Ji juga seketika terkejut. Mereka pada saat ini tidak tahu apa sebenarnya niat yang pada saat ini berada di dalam kelapa Xiaoyan. Namun keduanya pada saat ini tidak berani bertanya dan hanya terdiam melihat rencana Xiaoyan. Sementara itu tujuh utusan yang tersisa pada saat ini segera memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan tempat. Mereka pada akhirnya berlabuh di sebuah planet dan pada saat ini segera menggelar perjamuan. Xiaoyan juga mengajak Lei Ji dan tahanan spiritual dan pada saat ini mereka berbincang-bincang. Sementara itu jiran pada saat ini masih bersembunyi di dalam sebuah bahtera. Sosoknya menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan dan dipenuhi dengan kengerian. Apa yang dialaminya sebelumnya benar-benar belum hilang dari dalam hatinya. Sementara itu di tengah-tengah perkumpulan dan perbincangan pada saat ini salah seorang dari utusan berniat untuk menuang teh kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya mengakibatkan semua orang bergetar dan berkeringat dingin. Tampaknya apapun yang dilakukan oleh Xiaoyan meskipun itu hanya gerakan kecil. Hal tersebut benar-benar akan membuat takut semua utusan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berkata kepada mereka agar semuanya jangan khawatir. Ia pada saat ini hanya ingin dituangkan teh oleh seseorang. Setelah selesai berbicara Xiaoyan menoleh ke arah bahtera yang cukup jauh dan semua orang seketika mengikuti tatapan Xiaoyan. Mereka semua melihat keberadaan dari jiran yang pada saat ini bersembunyi. Salah seorang utusan pun segera berteriak kepada jiran agar ia pada saat ini segera mendekat. Sosok tersebut berkata apakah jiran pada saat ini tidak ingin datang dan membuatkan teh untuk dewa ini. Langkah kaki jiran pada saat ini terlihat gemetar dan jiran benar-benar memaksakan untuk datang. Pada akhirnya di bawah tatapan 20 ribu pasukan jiran pada saat ini bergegas ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan yang melihat jiran gemetar segera mulai tersenyum dan membuka mulutnya. Xiaoyan berkata agar ia jangan takut karena Xiaoyan tidak akan berbuat macam-macam. Selain itu jika Xiaoyan memang menginginkannya bukankah pada saat ini ia sudah memasuki jalur reinkarnasi. Jiran yang masih ketakutan pada saat ini hanya bisa mengangguk dan segera menuangkan teh untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun segera meminum teh. Sebelum akhirnya Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa sangat senang meminum teh di lingkungan seperti ini. Tampaknya pada saat ini mereka harus segera masuk ke dalam permasalahan bisnis. Xiaoyan pun meletakkan cangkir teh dan pada saat ini menatap ke arah semua orang. Semua utusan pada saat ini seolah-olah berhenti bernafas. Mereka semua menatap ke arah Xiaoyan dan menunggu apa yang akan dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah dogat bintang 6 sebelumnya. Dogat bintang 6 ini pun sedikit panik ditatap oleh Xiaoyan dan ia pada saat ini menundukkan kelapanya. Sementara itu Xiaoyan segera bertanya bahwa sosoknya baru saja berkata ia adalah seorang jenderal dari aliansi Doshian. Sosok dogat bintang 6 itu pun tidak berani menunda dan langsung menjawab pertanyaan Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa itu memang benar tetapi itu sudah lama sekali. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah jiran. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit sebelum akhirnya menoleh ke arah banyaknya utusan. Xiaoyan pada saat ini segera bergumam menyebutkan aliansi hukuman dewa. Setelah itu Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya bertanya seberapa banyak mereka mengetahui mengenai Xiaofeng. Semua orang pada saat ini langsung terdiam dan mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Mengapa sosok kuat ini tiba-tiba terlibat dengan masalah Xiaofeng? Namun salah satu utusan di samping jiran pada saat ini akhirnya mulai berbicara sosoknya bernama Lingqi yang merupakan salah satu dari delapan dewa besar. Dengan menangkupkan tangannya ia pada saat ini berkata bahwa Xiaofeng adalah orang yang dicari ratusan tahun yang lalu. Ia pada akhirnya terpaksa bersembunyi di bawah kejaran mereka. Selain itu ia ingin bertanya sepertinya tuan mengenali sosok Xiaofeng ini. Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa ia mengenali Xiaofeng. Xiaofeng juga lah yang memintanya untuk membalaskan dendamnya kepada mereka. Mendengar kalimat yang keluar dari mulut Xiaoyan seolah-olah kata tersebut benar-benar hampir membunuh delapan orang dewa. Tiba-tiba mereka terdiam beberapa saat dengan wajah yang terlihat pucat. Salah seorang di antar utusan pada akhirnya segera kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dengan wajah yang terlihat sangat jelek sosoknya berkata bahwa mereka bertindak di bawah perintah. Oleh karena itu mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini terus bertanya kepada mereka apakah mereka benar-benar bertindak atas perintah. Jika begitu permasalahannya siapakah orang yang memerintahkan mereka. Salah seorang lainnya dari delapan utusan pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa yang memerintahkan mereka adalah Dewa Lizu. Ia juga telah mendengar bahwa Xiaofeng adalah yang mulia dari aliansi dosian tetapi ia tidak tahu kejahatan apa yang dilakukannya hingga dihukum di sini. Namun yang jelas jika ia tidak membuka banyak segel sepertinya ia tidak akan terjerumus dalam permasalahan ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini lanjut bertanya apakah Lizu ini berasal dari aliansi dosian. Mendengar hal tersebut Lin Ki pada saat ini menggelengkan kelapanya. Sosoknya berkata sambil tersenyum masam bahwa meskipun mereka disebut sebagai utusan. Sebenarnya mereka juga sama seperti penjahat berulang yang berada di tempat ini. Hidup dan mati benar-benar tidak berada di bawah kendali mereka dan mereka juga tidak tahu apakah ia berasal dari aliansi dosian atau tidak. Selain itu ia juga mengetahui bahwa sebelum Xiaofeng datang ada seseorang yang datang ke tempat ini. Namanya adalah Luo Tian dan ia juga telah menjungkir balikan tempat hukuman dewa. Tetapi pada akhirnya aliansi dosian memintahkan untuk tidak menghabisinya. Selain itu ia juga pada akhirnya pergi kembali ke aliansi dosian. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan kembali bertanya apakah dengan begitu. Hal tersebut berarti bahwa Xiaofeng boleh dihabisi. Semua utusan pada saat ini benar-benar berkeringat dingin sementara Lin Qi mau tidak mau kembali lanjut menjelaskan. Dengan ragu-ragu Lin Qi segera berkata bahwa mereka menerima perintah untuk menghabisinya. Hal itu dikarenakan ia benar-benar telah mengobrak abrik formasi oleh karena itu hal tersebut memang harus dilakukan. Dan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata sepertinya musuh sebenarnya dari Xiaofeng ini bukanlah mereka. Sepertinya musuh sebenarnya dari Xiaofeng ini adalah aliansi dosian. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini delapan utusan ini pun seketika menghala nafas lega. Namun baru saja mereka menghempuskan nafas tiba-tiba Xiaoyan pada saat ini segera berkata tetapi ada sesuatu. Mendengar kata tapi yang pada saat ini dilontarkan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini kembali menegang. Mereka menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini mulai kembali berbicara. Xiaoyan berkata tetapi meskipun mereka bertindak karena perintah, mereka kurang lebihnya memiliki beberapa tanggung jawab atas permasalahan ini. Semua orang pada saat ini benar-benar mengeluarkan keringat segede-gede Apple mendengar perkataan Xiaoyan. Salah seorang di antara mereka kembali melangkupkan tangannya dan berkata bahwa mereka memang terpaksa dan tidak punya pilihan lain. Melihat semua orang yang panik Xiaoyan pada saat ini kembali melontarkan senyum dan mulai kembali menjelaskan secara perlahan. Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir. Selain itu Xiaofeng juga masih baik-baik saja pada saat ini. Terlebih lagi meskipun mereka bersalah tetapi hukuman mereka tidak akan menyebabkan kematian. Suasana hati Xiaoyan sedang baik hari ini dan Xiaoyan tidak ingin menghabisi siapapun. Mereka boleh pergi setelah satu pertanyaan lagi dari Xiaoyan. Apakah mereka pada saat ini siap mendengar apa yang akan disampaikan oleh Xiaoyan? Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya merasa benar-benar lega. Semua orang pada saat ini mengangguk dan masih memperhatikan Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ada sesuatu yang ingin ia katakan kepada mereka. Mulai sekarang tempat hukuman dewa akan berada di bawah kendalinya. Mereka harus mengingat namanya yang bernama. Ketika Xiaoyan hendak menyebutkan namanya Xiaoyan pada saat ini merenung dan terdiam sejenak. Jika Xiaoyan menggunakan nama Xiaofeng pasti itu benar-benar sangat aneh. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memikirkan nama baru dan Xiaoyan menghala nafas. Xiaoyan pada akhirnya segera menyebutkan bahwa ia bernama Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menyebutkan nama ini banyak kenangan yang pada saat ini melintas di benar Xiaoyan. Nama Xiaoyan ini juga benar-benar memiliki kesan yang tidak ada habisnya. Xiaoyan telah menerobos di banyak dunia dengan menggunakan nama ini dan nama tersebut dapat dikatakan nama keramat. Sementara itu di sisi lain delapan utusan pada saat ini benar-benar melihat keanehan Xiaoyan. Namun mereka tidak berani berbicara dan hanya memendam hal ini di dalam hati masing-masing. Sungguh sangat aneh seseorang benar-benar melupakan namanya sendiri. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Xiaoyan segera mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan delapan utusan bersama dengan prajuritnya pada saat ini menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Pada akhirnya mereka pada saat ini dengan cepat pergi di tengah-tengah kebingungan. Langit berbintang pada akhirnya kembali menjadi sunyi dengan hanya tersisa Xiaoyan dan anggotanya. Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah dogat bintang 6 yang berada di samping Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah ia tahu berapa banyak orang yang pernah menjadi anggota dari aliansi Doshan. Dogat bintang 6 ini pun segera menjawab kepada Xiaoyan bahwa ia tidak tahu jumlah pastinya. Namun mereka yang pernah memegang kekuatan nyata di aliansi Doshan dan memiliki kesalahan pasti akan dilimpahkan ke tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya. Memikirkan apa yang dikatakan oleh pria ini Xiaoyan menyadari bahwa pria ini juga merupakan orang kuat. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah si pria memiliki kekuatan diam-diam. Dogat bintang 6 ini pun sedikit terdiam dan seolah-olah merenung memikirkan jawaban apa yang akan diberikan kau pada Xiaoyan. Melihat keraguan-raguan ini Xiaoyan pada akhirnya kembali tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia dapat membantu si pria dan syaratnya sangat sederhana. Xiaoyan ingin menjadi pemimpin baru dari aliansi Doshan. Ia juga pada saat ini tahu kekhawatiran dari si pria dan ia benar-benar tidak memiliki pilihan. Xiaoyan pada saat ini membutuhkan bantuannya. Ia telah digulingkan oleh aliansi Doshan dan sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam. Ia juga bisa membuat pilihan lain dan Xiaoyan tidak akan memaksakan hal ini kepadanya. Mendengar hal tersebut, dogat bintang enam ini pun seketika terdiam dan sedikit merenung. Setelah itu sosoknya berkata bisakah Tuhan memberinya waktu 10 tahun. Ia pasti akan memberinya jawaban yang pasti dalam waktu tersebut. Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum mendengar hal ini. Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya ia memanggil Xiaoyan dengan namanya saja. Sosoknya pada akhirnya tampak terlihat serius tetapi juga berhati-hati sebelum akhirnya menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia bernama si Kunji dan ia pasti akan menjawab hal ini dalam waktu 10 tahun. Jika sudah tidak ada permasalahan lain lagi maka ia pada saat ini akan segera pergi dari tempat ini. Xiaoyan pun mengangguk dan si Kunji tidak tinggal lebih lama lagi dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya bergegas pergi. Setelah kepergiannya, Lei Ji pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan. Lei Ji bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini percaya kepadanya. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa tidak menjadi masalah apakah Xiaoyan percaya kepadanya atau tidak. Yang Xiaoyan butuhkan pada saat ini adalah semua orang mempercayai Xiaoyan. Sementara itu Lei Ji pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya kembali lanjut bertanya kepada Xiaoyan. Lei Ji bertanya apakah Xiaoyan tidak membenci orang-orang utusan itu. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa semuanya telah mereka jelaskan di hadapan Xiaoyan. Semuanya mereka lakukan karena kebutuhan. Selain itu, jika Xiaoyan membunuh secara membabi buta, hal tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan. Setidaknya bagi Xiaoyan, mereka bukanlah orang yang benar-benar ingin Xiaoyan habisi. Lei Ji pun sedikit banyaknya seketika mengetahui niatan Xiaoyan dan pada saat ini segera memastikan. Lei Ji bertanya apakah Xiaoyan ingin mengubah tempat hukuman dewa ini menjadi kekuatannya. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bukankah ini sebuah ide yang tidak buruk. Xiaoyan pada saat ini memikirkan bahwa Xiaoyan benar-benar harus mengumpulkan kekuatan. Sekarang klon Xiaoyan tidak bisa pergi dari tempat ini untuk sementara waktu. Xiaoyan juga memutuskan untuk meluangkan banyak waktu demi memahami klon tersebut. Selain itu, dengan banyaknya anggota yang bisa dikumpulkan oleh Xiaoyan, maka hal tersebut akan cukup untuk membuat keributan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga menyadari bahwa yang pertama harus dilakukan oleh Xiaoyan adalah meningkatkan kepercayaan. Sementara itu, beralih ke tempat tersembunyi para dewa di mana Xiaoyan pada saat ini duduk sendirian. Jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan pada saat ini telah meningkat hingga akhirnya mencapai total 250 ribu. Karena usahanya yang tak henti-henti, akhirnya Xiaoyan menembus ke dogat bintang 4. Bersama dengan hal tersebut, kesengsaraan dewa juga pada saat ini segera muncul di hadapan Xiaoyan. Ketika kesengsaraan dogat bintang 3 muncul, Xiaoyan masih memiliki pilihan untuk dipilih. Namun, ketika menyangkut dogat bintang 4, Xiaoyan pada saat ini tidak diperbolehkan untuk memilih. Sesosok juga pada saat ini segera muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok tersebut segera berkata bahwa mereka bertemu kembali. Xiaoyan pun menoleh ke arah sosok yang sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan yang bernama Ji. Xiaoyan pada akhirnya dengan dingin segera bertanya, bisakah Ji berbicara dengan semua orang? Ji pun segera berkata bahwa ia bisa berbicara dengan semua orang. Tetapi jika ia melakukan hal tersebut, itu berarti mereka akan mokat. Xiaoyan pun hanya tersenyum mendengar hal ini dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak omong kosong lagi. Xiaoyan langsung ke pokok permasalahan dan bertanya apakah bencana dewa kali ini. Ji pun segera menjelaskan bahwa ini semua berkaitan dengan keberuntungan Xiaoyan. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar, pada saat ini kabut hitam menyebar dan sosok besar yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul. Xiaoyan pada saat ini melihat sosok-sosok yang pada melonjak dengan mata yang tiba-tiba menyusut. Di tengah-tengah keterkejutannya, Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah klan Jimmy. Ini adalah klan yang telah melahirkan dewa asli. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kebingungan hingga Xiaoyan tanpa sadar bertanya mengapa bencana dewa Xiaoyan adalah klan dari dewa asli. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga bisa merasakan adanya tekanan yang tak tertahankan. Sementara itu, suara Ji pada saat ini segera keluar. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan harus menjelaskan mengapa Xiaoyan memprovokasi mereka. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sosok besar di hadapan Xiaoyan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Sosoknya menekan ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan segera merasakan tekanan yang agung yang datang kepada Xiaoyan. Tekanan ini adalah sesuatu yang tidak bisa Xiaoyan tahan sama sekali dan Xiaoyan menggertakan giginya. Xiaoyan bisa merasakan sepertinya hanya dengan satu telapak tangan ini Xiaoyan benar-benar akan langsung dihancurkan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat kelapaknya dan mata Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya. Xiaoyan segera berkata bahwa dewa asli telah dihancurkan. Jika Xiaoyan menjadi sosok tersebut, maka Xiaoyan tidak akan menghapus harapan terakhir mereka. Begitu kata-kata ini keluar, tangan raksasa yang melesat itu pun seketika benar-benar berhenti. Namun bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara yang datang dari sosok tersebut segera bergemah. Sosok tersebut berkata bahwa semut yang tidak tahu diri ini benar-benar mencemari darah dewa asli miliknya. Nah, jika begitu permasalahannya, maka ia pada saat ini pantas mokat. Xiaoyan pada saat ini sangat terkejut dengan perkataan yang baru saja melintas di telinga Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya raksasa dewa asli ini. Meskipun telah dimusnahkan, ia benar-benar bisa muncul di dalam kesengsaraan dewa. Xiaoyan pun menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini tersadar bahwa Xiaoyan harus bisa meyakinkan mereka.